Intro Pada suatu koordinat 2 dimensi, disana terdapat sebuah kurva sebagai fungsi dari X atau FX Kurva ini berada di atas sumbu X Kita bermaksud untuk menghitung luas area yang dibatasi oleh FX dan sumbu X Oleh dari X sama dengan A hingga X sama dengan B Menggunakan konsep jumlah riman, misalkan di dalam interval tersebut terdapat elemen luas AI Dimana lebarannya adalah delta XI dan tingginya adalah FX'I Maka luas elemen adalah AI sama dengan FX'I Dikali dengan delta XI Ketika delta XI sangat kecil mendekati roll, jumlah dari semua elemen luas adalah A sama dengan integral dari FX terhadap X dari A hingga B Jika F kapital adalah integral tak tentu dari FX, maka A sama dengan F kapital B minus F kapital A Inilah luas dari area yang dimaksud Untuk memahami konsep ini, kita akan berlatih melalui soal berikut Hitunglah luas dari daerah yang dibatasi oleh fungsi 3X kuadrat plus 4X plus 2 Mulai dari X sama dengan 3 hingga X sama dengan 6 Baiklah, berdasarkan informasi dari soal FX sama dengan 3X kuadrat plus 4X plus 2 Batas bawah A sama dengan 3 Dan batas atas B sama dengan 6 Dalam interval tersebut, kurva dari FX berada di atas sumbu X So, kita bisa menggunakan persamaan A sama dengan integral dari 3X kuadrat plus 4X plus 2 terhadap X dari 3 hingga 6 Integral tak tentu dari FX adalah F kapital X sama dengan X bangka 3 plus 2X kuadrat plus 2X plus C Sekarang kita bisa memasukkan nilai batas ke dalam F kapital X A sama dengan F kapital 6 minus F kapital 3 Sama dengan 6 bangka 3 plus 2 3 kali 6 kuadrat plus 2 3 kali 6 plus C Minus 3 bangka 3 plus 2 3 kali 3 kuadrat plus 2 kali 3 plus C Sama dengan 300 plus C minus 51 minus C Sama dengan 249 satuan luas Inilah luas dari area yang dimaksud Secara praktis kita bisa menyetirhanakan penulisan menjadi berikut ini Semoga bermanfaat Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe Urgraya Terima kasih res vienen ke ductal Pegangan dari yearnya Terima kasihulem